Oke maksudnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, temen-temen media semoga sudah sedih yang bersama Bukulat Zoom siang ini selamat datang Buat aku RiyoWi Mainapi yang ada di samping saya Juga yang ada di kamar masing-masing ada Riyan Adiyan Oh, bener Riyan power Gak dengar, oke gak luar tapi masih ada satu lagi Halo Riyan, Pak Kawan, siap? Baik Pak Ya, kemudian masih ada satu lagi Putri Kusumakarnani, Sutri KW Gimana Putri KW? Sehat hari ini? Sehat Om Baik temen-temen, media hari ini kita akan mengeluarkan antara preskon Menjelang perjuaraan perebutan Piala Suruman yang akan langsung di Finlandia Di Kota ATA, tanggal 26 September sampai 20 Oktober Dari ujian yang sudah dilakukan, kita berada di Grup C Bersama dengan Denmark, Rusia dan Kanada Sementara Indonesia juga kemarin sudah merilis Ada 20 nama pemain Nanti untuk bertarung di ajang perebutan Kejaran-kebutuh campuran Nama-namanya seperti Jadi, Anthony Simspak Biting Danakan Christy Cesari Drip Stavito Akus Febari Gion, Kevin Dari Sumpah Mulyo Muhammad Aksa, Hintas Jelan Pacar Adhiyanto Ia Adhiyanto, Pacar Adhiyan Kemudian Masjadar Praven Tertan dan Ternop Dipalagi di Sampai Jepung Ia Adhiyan Aksa, Tri Budi, politka Berpulma Bavan Dewar Coba Dan Al IV P secure Mu팅 Roppel Dan침 Ruppel Al Ahri Pita Flick Skot Indonesia Yang akan bertarung di pertempunan 35 Langsung saja mungkin выдren Khusus ini bisa menyampaikan pertimbangan persiapan tim jelang sepekan untuk rakyat kita untuk binar biaya. Silahkan, Khus. Ya, selamat siap. Untuk persiapan stream-man binar biaya ini kita sudah lakukan simulasi dan saya sudah minta kepada pelatih-pelatih dibutakan sebaik-baiknya untuk hasil air. Masih itu untuk melihat bagaimana persiapan akhirnya bagaimana. Dan saya harap untuk berminggu ini ya, berminggu air ini mereka bisa lebih fokus lagi karena tidak lama lagi. Tapi saya lihat dari persiapan masing-masing tersebut sampai balik. Dari kondisi mereka juga tidak ada yang cedera bisa lakukan secara normal. Jadi saya yakin untuk minggu ini kita bisa menjalani pelatihan yang lebih ketat lagi. yang tahun 2021 ya. Pertahunan tahun 2021 itu saya harap sudah siap, tim kami sudah siap untuk bertahun di setiap hari nanti. Terima kasih. 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 persisius yang mempercukan yang masih terbaik. Silahkan Kudrikan. Persiapannya sih sejauh ini sudah cukup baik semuanya. Tinggal kayak kekurangan sama kelebihannya ditambahin aja si Om. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya kayak kekurangan apa ya? Ya dari diri sendiri aja si Om kekurangan masing-masing pemain gitu loh. Mimpi gak kamu bisa membela Indonesia di asam Perbutan Gila Sudirkan? Lu sekarang gak? Kenapa Om? Mimpi gak itu? Sekarang bisa membela Indonesia di asam Perbutan Gila Sudirkan? Pernah gak terlalu perbayakan bahwa Putri Kawil akan membela Indonesia di Perbutan Gila Sudirkan? Pernah kayak berhayal aja sih Om. Kayak gak nyata juga masuk. Terlalu cepat gak? Ada sampai masih 2 tahun lalu atau terlalu cepat? Bagi surat Putri Kawil bisa membela tim Indonesia di Jawa Sudirkan? Kenapa Om? Ya? Terlalu cepat gak tahu ini bisa masuk tim Indonesia kalau terlebih atau mungkin menurut kamu masih 2 tahun lalu ya? Gak tahu itu kan tergantung ke pelatih sendiri Om. kalau kamu sendiri mungkin kalau setiap umur jatuh baru masuk timnas tapi itu yang menjadi langsung motivasi bagi Putri Kawil ya? Ya Om. siap oke langsung aja mungkin teman-teman rekan-rekan media kita akan buka sesi tanya-jawab aja mungkin silahkan teman-teman mungkin bertanya kepada dikutukan kepada siapa silahkan ini ada siapa ya dari tempat ini kan teman-teman mungkin nanti Kak Oli bisa agak lebih kenceng kali ya untuk kebutuhan visual TV juga nih Mas sorry ini kan bisa diulang suaranya tapi kalau kalau ini halo halo oh Nopris mati kan bisa juga Nopris ini Nopris halo mas Mas Broto izin dong tiba CNN mau tanya mas halo ya bisa doang tadi ini kan pertanyaannya ya halo 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 mas mas Broto mas Broto tiba mas Broto selamat halo halo silahkan ya silahkan guys putus-putus suaranya dari Fitrianto Republika banyak negara tidak mendurunkan kekuatan terbaik seperti Sainas Bape, Sainas, dan bagaimana luar Indonesia untuk putus-putus pilih ini? Silahkan Ya kalau permain terbanyak tidak putus ya mungkin kita peluangnya lebih besar ya tapi kita tidak remeh tetap kita persiapkan permainnya semaksimal mungkin dan kita jangan menanggap yang penting karena kita matang dan siapapun orang kita harus kita keluarkan permainan yang terbaik kita untuk bisa dengan resimewa yang ikut lainnya sih luar kalau pemain terbaik tidak menganggiri itu ya menuntungkan bagi kita ya itu ada sih tapi sebelum mungkin sebelum bicara tentang kekuatan dari Cimar apa Tuhan tentang kekuatan di grup sendiri atau sederhana karena disana masih ada Denmark, Sosial, dan Kanada gimana Tuhan? kalau untuk yang kita bersama bisa mencurai grup ya kan ada 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 kekuisi ya ya kan ada jadi saya rasa di sini ya untuk harus kesintrasi di dalam Denmark ya untuk mediteria itu oke ya kemudian ada pertanyaan dari Satrio ada pertanyaan ke Putri Kawit Kak Putri Kawit saat ini mulai mempercaya dari tim masuk tim kemudian kemudian silahkan kemudian halo halo ya oke silahkan terlebih terbebani enggak tapi lebih termotivasi aja kayak mau nunjukin juga ke pelatih yang udah milih sama ke orang-orang yang udah milih aku buat main jadi aku lebih termotivasi dan pengen buktiin aja apa 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 terbesar dan apa target kedepannya target kedepannya pengen juara di kelas-kelas dunia ya pertandingan-pertandingan lainnya om kemudian untuk ada lagi nih nanti adika dari mnc portal untuk selanjutnya siapa kira-kira yang akan dicunduk sebagai APLG apakah sudah keputusan atau bagaimana itu baru-baru dalam perbicaraan biasanya kita apa ini dari kita kursi itu ada suka hendak setiawan seperti mungkin kita belum masih dalam perbicaraan mungkin dari putri dan putri mungkin ya beberapa ya beberapa pengalaman gitu lah cukup di pertandingan yang berbicaraan iya di itu mereka cukup punya perang jadi sebelum kita berbicara kalau kalau enggak ya sama pria mereka mereka siap begitu itu ya belum diputuskan siap jadi ya oke berikutnya oke dari tibas oke dari tibas oke silahkan kalau audionya bisa kedengaran iya Mas Broto kedengaran ya Mas Broto oke silahkan iya buat kak Oni kak Oni mau tanya jadi sebenarnya sudah dijelasin sedikit alasannya kenapa 4 pemain muda ini pemain junior ini dimasukkan ke dalam tim boleh gak sih kak Oni diperjelas lagi gitu karena kan sebenarnya kan secara peringkat ada peringkat yang lebih bagus ketimbang 4 pemain muda yang dimasukkan ke tim Sudirman sekarang gitu kak Oni apakah gak melihat peringkat saat pemilihan atau ada pertimbangan lain nih selain peringkat memang yang yang kak Oni sudah pikirkan itu pertimbangkan masak-masak gitu karena secara pengalaman kan pasti kayak putri gitu misalnya belum terlalu mateng terima kasih kalau ya kalau untuk yang kan saya disini gak lihat belum terlalu matang atau tidak tapi untuk hasil dia yang selamanya yang kita udah coba diperkenalkan seperti putri ya dari latihan setelah dia kembali dan melakukan latihan dari konsisten dan di simulasi ini dia tampilan bisa baik dan dia punya prosesnya untuk konsentrasinya untuk mau maju dan yang selama itu saya bisa terbang dan asisten saya dia siap dan saya terangkan dia ada di depan sini dan kamu udah siap kamu udah bermain dan saya targetin dia untuk siapapun yang nanti bisa diatasi dengan kesiapan seperti ini seperti ini sekarang terus kalau untuk Hester dan ya Hester dia dari latihan sampai sampai seperti si latihnya bagus semangat dan pernah kita kita coba dulu gawang senornya bisa bisa melawan yang baik melawan yang baik dan kita juga semua seterahnya bisa melawan yang gregor berarti saya rasa sudah cukup cukup siap untuk menampingi gregor senornya di dimangkap ini jadi bukan asal bawah dan untuk mandi ini satu kan dan ini ya mandi ini saya sekali kembali sedikit dengan penampilan semua karena kita tidak tidak untuk melihat penampilan mereka tapi saya yang sudah saya pilih ini dan saya tegankan ke mereka latihan dengan baik dan bukan setiap hari kita ada setiap minggu itu kita ada evaluasi dan belajar-belajar tapi saya yakin yang saya pilih tidak salah karena anak ini satu anak ini rajin dan baiknya bagus tidak ada latihan tidak pernah melalui itu yang tidak poin saya disini yang lain itu baik tapi yang yang kita tahu ini mungkin terbaik di dari apa ini tim latihan saya di Balut Putri juga tim ini kita yang terbaik sekarang jadi kita putuskan mereka berperbaik oke jadi intinya nama-nama yang dipilih oleh tim adalah versi yang terbaik dan siap mengembang untuk tampil maksimal diperbukaan di lanjut ada dikai dari tempat Siti pertanyaan buat Pak Oni kemarin sudah melakukan pertandingan simulasi apa alasannya pembinaan tim mungkin anak-anak pemain yang masuk tim ini kenapa A, B, C, D dan sebagainya ya kan pertanyaan yang berikutnya sudah tepatkan mungkin tadi ditambah lagi bagaimana kondisi mereka karena sebagian kita sambil saat simulasi oke bagaimana untuk 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 sebuah asal peajar ya tapi kalau memang tim ini yang kita pilih ini bukan di saat semua siap tapi memang beberapa kali kemarin-kemarin kemarin kita saring dan saya kita berhati-hati pertanyaan teman-teman yang diperlukan yang siap dan seperti itu ya pemain yang dipilih setiap sektor saya percaya itu memang kita lihat hasil itu kita dihitung bagaimana penampilan mereka dan hasil-hasil dari latihan mereka jadi bukan di simulasi aja ini jadi memang mungkin setengah tahun ini ya hasil mereka itu kita saring dan kita menentukan pemainnya kira-kira seperti itu kondisi terakhir terus nah itu kondisi terakhir sekarang saya lihat dari kemarin semua dalam kondisi yang sangat baik dan siap jadi saya udah pagi juga saya siap lagi dan tidak ada yang mengalami cigerak sakit kemarin yang tidak tidak turun di semua sekitar 80-90% jadi saya minta kita pelatuh-pelatuh untuk menjalankan PK dalam 100% repokasi ya tidak ada kendaraan ya berikutnya mungkin ada lagi Wina mungkin mau tanya Wina dari ya mas iya buat silahkan ini belum ada nanya oke silahkan halo mas Brod halo 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 mas Brod kayaknya aku agak-agak putus-putus dan nanti aku aku tulis aja ya ya oke boleh di tulis aja nanti saya bacaan oke sambil menunggu Wina menulis pertanyaan ini saya bacakan chat dari pakib dari UTN Times jadi makut tapi suaranya putus-putus oke ingin mengulang kalau kalau saya sih yang cocok sekarang sih menurut saya kok Hindra ya karena kan pengalaman dia sudah 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 sangat lama sekali udah bermain di bergur perorangan semua udah udah pernah juara juga jadi ya menurut saya yang paling pas untuk saat ini kok Hindra sih terima kasih oke jadi yang kasih yang yang pilihannya adalah pilihannya adalah pilihan kalau putri kami siapa pilihannya pilihan pilihan kalau aku siapa ajalah om kan semuanya senior om jadi ya ya kalau boleh pilih putri kami pilih siapa hmm ke Endres Tiawan ya jadi intinya putri kami itu sudah menjalankan pilih pada sosok Endres Tiawan untuk menjadi karten team karena dia membuat pengalaman orang senior untuk menjadi sebudang sabaran pengalaman pagi oke Bina tadi ada pertanyaan belum muncul oke Bina untuk melihat peta kekuatan Piala Sdluman ini seperti apa ini kemudian sesuatu di mungkin ini dengan lalu apakah kekuatan bisa jadi gambaran untuk peta kekuatan berikutnya di komentar oke silahkan ya untuk disimpan memang benar itu kita bisa lihat kekuatan untuk ditemaskan juga dari seperti cina tapi kita mabaikan seperti derma taipei itu mereka walaupun mereka walaupun masjid masjid ini punya kekuatan yang tersendiri dari setiap negara jadi yang sebenarnya senior secara menelurut rata sangat untuk merata pada masjid negara sama seperti dari China dan menurut kekuatan kekuatan tapi tadi dibilang memang suku itu chance kita untuk nilai kekuatan di temaskan di apa ini setelah iya setelah sebelum ini waktunya tidak seminggu ya jadi tidak terlalu banyak tidak siapa yang namanya itu kan yang ditungkan itu cuma satu-satu partai yang kita bercakap dengar yang namanya itu kita menurut siapa untuk di temaskan pikiran seperti itu ini ini permangan kurungan dari perbuka ke jika seminggu langsung langsung di ok teman-teman ada yang ada yang ngecat tadi belum ada silahkan bertanya layak dari detik atau sama lagi di di kata tadi sebesar masjid dari kipun news kalau yang di antara silahkan ini kamu menunggu teman-teman tanya biasanya kalau ternyata kekuatan kita lawan Denmark dari tugas terang terang setelah kalau teman ini bertemu dengan kekuatan Denmark teman-teman ya saya rasa seperti itu berapa berapa kasihan di satu saya rasa kalau bertani di sini kita bisa gambaran untuk tumpu dari asli kemarin pasti kalau kita beri support ke anak berapa peraturan kita ya seharusnya 50-50 tapi kita gak bisa baca kemudian kalau itu tunggal putri gimana ya di 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 si i si atin yang ada repair kita berita putra kita berangkat kita banget dan kabel dan si vestel mereka siap akhirnya kita berguna 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 berguna, berguna 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 kalau melihat peraturan terakhir di peraturan fabeus sobie oke ada teman-teman lagi dari ini 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 juga dengan sama dengan yang diposting di penama software jadi sama kalau masuk Thomas Uber sama juga nggak sudah muncul juga di penama software oke Terima kasih 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 Terima kasih